Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pangeran Santri Atau nama aslinya adalah Raden Soleh Atau Pangeran Soleh Itu petilasannya ada di Desa Luwung Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Ya karena beliau itu adalah putra dari Pangeran Muhammad Yang merupakan cucu dari Sunan Gunung Jati Jadi Pangeran Santri itu istilahnya cicit dari Sunan Gunung Jati Ada apa Min dengan Pangeran Santri? Ada yang menarik ini Pangeran Santri Tapi anak Pangeran Santri dari Raja atau Ratu Kerajaan Sumedang Larang Yaitu Ratu Pucuk Umun Jadi Pangeran Santri itu menyebarkan agama Islam ke Sumedang Kemudian bertemu dengan penguasa Sumedang saat itu yaitu Ratu Pucuk Umun Dan akhirnya singkat cerita Pangeran Santri atau Raden Soleh itu menikah dengan penguasa Sumedang Larang Yaitu Ratu Pucuk Umun Nah dari hasil pernikahannya itu lahirlah seorang putra Yaitu Prabu atau Pangeran Angka Wijaya Yang mendapat julukan juga sebagai Prabu Gesan Ulun Nah ini yang punya cerita ini Pangeran Angka Wijaya atau Prabu Gesan Ulun Jadi ceritanya bagaimana Min? Nah ini seru ini Tentang perselingkuhan Yang mengakibatkan terjadinya Pertempuran antara Sumedang dan Jirebon Jadi Pangeran Santri Dan juga istrinya Iraya itu Ratu Pucuk Umun ingin agar Anaknya itu Angka Wijaya Memperdalam ilmu agama Islam Walaupun ilmu agama juga sudah bagus kan Dari kakeknya Kakeknya itu berarti Apa tuh? Buyutnya Sunan Gunung Jati Kemudian Pangeran Muhammad Itu juga kakeknya Terus juga dari Bapaknya Pangeran Santri Udah cukup lengkap Tapi agar lebih komplit Tentu dengan berbagai metode yang berbeda Biar semakin mateng lah Jadi Pangeran Angka Wijaya itu Dipesantrenkan lah Ke Kerajaan Pajang Pajang itu daerah Surakarta Atau Solo Ya karena setelah runtuhnya Demak Itu akhirnya dilanjutkan Oleh Kerajaan Pajang Nah jadi Mondok lah kurang lebih Hampir lima tahun Dan pada saat Mondok di Kerajaan Pajang Pangeran Angka Wijaya Atau Gusan Ulun tuh Bertemu dengan Sosok Putri Ningrat Keturunan dari Raja Madura Yang Istilahnya Berdiam Berdiam Atau Menjadi warga dari Kerajaan Mataram Kenapa Kerajaan Mataram Ya karena Kerajaan Madura Salah satu Rajanya kan pernah Dibunuh oleh Penguasa dari Mataram Sehingga Sebagian dari Keluarga Rajanya itu Dibawa ke Mataram Termasuk Ya istilahnya Ratu Aribasa Harisbaya Bukan Arisbasa Jadi namanya itu Ratu Harisbaya Jadi di pondok itu Juga ada Ratu Harisbaya Yang Kecantikannya Sungguh Luar biasa Dan singkat cerita Hanya terjadilah Hubungan Saling mencintai Witing Tersno Jalaran Soko Kulino Jadi berpacaran lah Zaman sekarang Antara Putri Harisbaya Dan Pangeran Gesan Ulun Atau Pangeran Angka Bijaya Nah setelah Sekian lama Tanpa alasan yang jelas Putuslah hubungan itu Jadi Selesai Begitu saja Pangeran Angka Wijaya Kembali ke Sumedang Kemudian Ratu Harisbaya Kembali ke Mataram Jadi Dan mereka Menjalani hidup Sebagaimana Biasanya Nah kemudian Ternyata Putri Harisbaya Itu Dijodohkan Dengan Salah satu Pimpinan Dari Kesultanan Cirebon Yaitu Panembahan Ratu Satu Di Panembahan Ratu Satu Ya oleh Setelahnya Kesultanan Mataram Sehingga Akhirnya Putri Harisbaya Menikah Dengan Panembahan Ratu Satu Penguasa Cirebon Walaupun Memang Usianya Agak Jauh Nah Setelah Menikah Alhamdulillah Dalam beberapa Bulan Itu Hamil Ini Ya Ratu Harisbaya Nah Kemudian Karena Cirebon Dan Sumedang Merupakan Satu Keluarga Jadi Pada Satu Kesempatan Pangeran Angka Yujaya Itu Udah Diangkat Sebagai Raja Di Sumedang Larang Berkunjung Kenenek Moyangnya Leluhurnya Di Cirebon Setelah Sebelumnya Sempet Istilahnya Ke Kepajang Dulu Jadi Sabit Dari Kepajang Kemudian Mampir Ke Cirebon Dan Ternyata Bertemu Kembali Dengan Ratu Harisbaya Nah Disitulah Terjadi CLBK Cinta Lama Bersemikam Bali Jadi Akhirnya Ratu Harisbaya Meminta Agar Pangeran Gesan Ulun Membawanya Ke Sumedang Mas Aku Rebetah Nenggini Pengen Melu Mas Itu Neng Sumedang Gitu Loh Kamu kan Istrinya Penembahan Ratu Satu Terus Kamu Sedang Hamil Nanti Gimana Pokoknya Dibawalah Aku Pokoknya Aku Ikut Aku Ikut Mas Wah Keder Itu Pangeran Angkawijaya Atau Prabu Gesan Ulun Tapi Karena Merengek Aja Dan Tidak ada Pilihan Lain Dengan Segala Konsekuensinya Dibawalah Ratu Harisbaya Oleh Pangeran Gesan Ulun Ke Sumedang Gitu Dan Dalam Beberapa Saat Ribut Kan Kraton Cirebon Jadi Waktu itu Cirebon Belum Dibagi Dua Menjadi Kesepuan Dan Kanoman Masih Kraton Cirebon Penambahan Satu Ratu Satu Marah Besar Istrinya Sedang Hamil Dibawa Lagi Dari Hasil Penelitian Intelijen Kraton Diketahui Bahwa Ratu Harisbaya Dibawa Pangeran Gesan Ulun Kesembedang Wah Ini Anak Kurang Ajar Masih Anak Di bawahnya Panembahan Ratu Umurnya Terus Masih Saudara Ini Kok Tegah Tegah Dan Yeleneh Menculik Istrinya Panembahan Ratu Satu Akhirnya Karena Amarah Dan Sumedang Untuk Menyerang Sumedang Dan Sekaligus Mengambil Mengembalikan Ratu Haris Baya Terjadilah Peperangan Yang sekarang Lokasinya Di daerah Alun-Alun Sumedang Pertemuan Kemudian Peperangan Yang berlangsung Kurang lebih Empat Hari Empat Malam Dan Raja Sumedang Larang Dipimpin oleh Panglimanya Itu Pangeran Jaya Perkasa Terjadi Pertempuan Dan Akhirnya Pangeran Jaya Perkasa Wafat Meninggal Dunia Dan Perang Dihentikan Genjatan Senjata Dulu Dan Akhirnya Dilakukan Perundingan Akhirnya Damai Tidak Dilanjutkan Perang Dan Istilahnya Sebagai Kompensasi Sebagai Talak Bahwa Haris Haris Baya Dicerai Oleh Penembahan Ratu Satu Ya Maka Sebagian Dari Wilayah Sumedang Larang Yang Sekarang Majalengka Itu Diserahkan Ke Kesultanan Cirebon Jadi Akhirnya Ratu Haris Baya Itu Menikah Dengan Prabu Gesan Ulun Dan Anak Dari Panembahan Satu Itu Waktu itu Umurnya Sekitar Dua Tiga Bulan Akhirnya Dianggap Sebagai Anak Dari Pangeran Gesan Ulun Dan Setelah Wafat Istilahnya Ratu Pucuk Umun Itu Digantikan Oleh Pangeran Angkawijaya Atau Prabu Gesan Ulun Setelah Prabu Gesan Ulun Wafat Digantikan Oleh Putranya Putra Dari Hasil Pernikahan Prabu Gesan Ulun Dengan Haris Baya Itulah Kisah Tentang Pertempuran Antara Sumedang Dan Perang Saudara Akibat Cinta Lama Bersemih Kembali Akibat Perselingkuhan Ya Berakibat Fatal Itulah Ceritanya Kurang lebihnya Mohon maaf Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh